Intro Halo guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Sama seperti sebelumnya, kali ini kita masih membahas sesuatu yang creepy. Percaya atau tidak, keberadaan makhluk astral bisa diketahui melalui berbagai pertanda guys. Salah satunya dengan memperhatikan tingkah laku binatang tertentu. Seperti kita tahu ya, selama ini hewan dikenal memiliki indera yang sangat tajam sehingga dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di sekitar mereka. Jangan kaget ya, beberapa diantaranya mungkin udah pernah tuh dialami secara langsung. Tapi sebelum kita mulai bahas videonya, silakan berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. 1. Kucing Hitam Menurut mitos, yang berhembus, jika kamu melihat seekor kucing hitam yang berkeliaran di sore hari, tepatnya menjelang maghrib, itu sebetulnya bukan kucing biasa guys, melainkan jelmaan makhluk astral. Beberapa mitos juga mengatakan bahwa seseorang bisa melihat kucing hitam masuk ke dalam rumahnya dan itu menandakan mereka akan mengalami kesialan. Gak cuma itu, kucing hitam yang melangkahi mayat juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik. Kamu percaya apa enggak nih? 2. Burung Hantu Jika di film Harry Potter, burung hantu sering digambarkan sebagai binatang yang lucu dan mengemaskan, maka di kehidupan nyata, burung ini justru sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis guys. Kalau menurut mitosnya, burung hantu bisa merasakan kehadiran sosok makhluk astral seperti kuntil anak dan juga pocong. 3. Burung Gagak Selain burung hantu, burung gagak juga sering diidentikan dengan hal-hal berbau mistis dan kematian. Banyak orang yang percaya bahwa jika di sekitar mereka melihat dan mendengar suara burung gagak, itu artinya akan ada yang meninggal. Tapi ada juga yang berasumsi bahwa suara burung gagak ini bisa jadi pertanda kehadiran sosok makhluk halus. 4. Toke Hewan satu ini memang sempat jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia ya guys. Selain memiliki harga jual yang sangat tinggi, toke juga sering diidentikan dengan keberadaan makhluk halus. Jadi, kalau kamu mendengar suara toke di malam hari yang sepi dan dingin, itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kamu. Wah, 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 tarik selimut tiduran aja yuk! 5. Anjing Hewan mengemaskan dan lucu ini seringkali dikaitkan dengan berbagai hal mistis, karena dipercaya bisa melihat kehadiran makhluk astral. Apalagi jika mereka melolong saat tengah malam. Mitosnya bahkan diadaptasi oleh sejumlah film horor Indonesia yang kerap memasukkan suara lolongan anjing untuk menambah nuansa kelam dan menakutkan. Diurutan ke-6 7. Ular Ular memang merupakan salah satu jenis hewan yang dianggap sangat menakutkan. Geraknya yang cepat dan juga beberapa ular memiliki bisa yang mematikan. Sehingga siapapun yang melihat hewan ini di sekitar rumahnya akan ketakutan. Sebagian orang juga percaya, guys, kalau ular ini merupakan jelmaan dari sosok siluman yang menakutkan. 8. Kunang-kunang Kunang-kunang merupakan serangga yang bisa mengeditkan cahaya yang indah seperti bintang. Kayak gini nih. Lucu kan? Tapi dibalik keindahannya, ternyata kunang-kunang juga dikaitkan dengan mitos yang menyeramkan. Kunang-kunang sering disebut sebagai kukunya orang mati atau jelmaan iblis. Waduh, kok bisa ya kuku melayang terbang gitu? Cantik lagi. Bersinar terang lagi. Di urutan ke sembilan, Kelabang Wah, kalau yang ini sih fix, bikin geli dan takut. Bentuknya yang menyeramkan, ternyata kelabang juga memiliki mitos yang tersebar di kalangan masyarakat nih, guys. Hewan ini sering dikaitkan dengan ilmu hitab. Bahkan hewan ini dipercaya sebagai media untuk mengirim santet ke orang lain di jaman dulu. Gak tahu sih ya kalau di jaman sekarang masih ada yang melakukan dan menggunakan kelabang ini sebagai media. Ada juga yang percaya kalau kedatangan kelabang berukuran besar adalah pertanda buruk bagi pemilik rumah. Makanya guys, banyak orang yang segera mencari cara untuk mengusir kelabang jika menemukan hewan ini berkeliaran di dalam rumah. Masa iya sih dibiarin masuk, terus tidur di samping kita gitu? Nah itu dia guys, hewan-hewan yang sering dikaitkan dengan dunia mistis. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!